Selamat pagi, selamat hari Senin, selamat beraktifitas lagi nih ya Pasti hari ini, Insya kembali hadir untuk Anda bersama saya Lenatan Banyak sekali berita-berita bahagia yang akan kami hantarkan Banyak juga dari pasangan-pasangan selebriti yang menceritakan tentang keluarga mereka Oke, berita pertama ini datang dari Fadi Nuril dan juga Fani Widya Sasti Yang kemarin sah menjadi pasangan suami istri Yeay, selamat Nah, katanya nih mereka kemarin pernikahan itu kan di Balai Sudirman Katanya juga mereka akan berbagi cerita dengan kita proses taruf yang mereka juga berhasil Kemarin dilangsungkan akan nikah dengan adat Sunda, terus juga resepsinya dengan adat Padang Dan mereka juga katanya menunda untuk bulan madu Tapi apakah mereka menunda ngomongan? Langsung saja inilah kebahagiaan Fadi dan Fani Ya Khedriya Nuril bin Nur Rahman Angkah tukar Wazawaj tukar Maktubataka Fani Widya Sasti Binti Demi Supraqman Bitaukili walihah ilayah Bimahri Asyrafah Bintah 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 Masih di tempat yang sama pula Selepas akadika dilangsungkan Fadi dan Fani Kembali menjamu para kerabat serta sahabat Dalam resepsi yang bernuansa adat Padang Fadi dan Fani mengganti pusana senada dengan adat yang dikonsepkan Dan mereka terlihat serasi dengan kostum adat Padang berwarna biru Terima kasih telah menonton! Tegel potong Bintah Bintah Saya syuting film Barakati di Jogja Dan lagi pas libur mau ngajak Greti ini ketemuan Ketemuannya gue hari ini libur Gue mau makan sate kelatak Wah gak bisa Fet sibuk Coba aja loh ajak Fahni Belum pernah ketemu kan dia juga Suka sate kelatak gitu Yaudah Bisa ketemuan gak mau sate kelatak nih gak tau jalan Jadi saya berdua sama temen saya Fahni juga ajak dua temennya Kita berlima Makan bareng dan dari situ Udah ada ketertarikan sih Tapi Ketertarikan yang Tapi gimana ya di Jogja Jakarta Terus sebelum pulang dari Jogja itu Sempat ketemu Greti dan cerita Gret kayaknya gue ada rasa nih sama si Fahni Terus Ya lo kalau serius Gue dukung Cuma kalau main-main doang Awas aja lo itu temen deket banget soalnya gitu Tapi gimana ya Gue di Jakarta Dia di Jogja Ya itu cowok lah yang harus usaha Agar saya pulang dan gak terlalu mikirin banget lagi Sebenernya kepikiran Tapi kayak gak Gak naruh harapan terlalu besar gitu Tapi semenjak itu Komunikasi jadi lebih sering Chatting segala macem Nah terus saya Januari 2014 Shooting Barakati di Buton Selawesi Tenggara Selanjutnya ke Jakarta Sebelum masuk puasa Saya ajak Pak Aruf Karena saya bilang Saya gak nyari pacar Saya nyari istri Saya mau ngajak kamu Pak Aruf Dan ternyata Fahni pun punya pemikiran yang sama Dia nyari suami Nggak nyari pacar Kalau kamu nembak saya Minta jadi pacar Malah saya tolak Oh yaudah Jadi langsung Saya nelfon ibunya Dan ibunya juga Mengamini Agak Kaget sih Karena kok ternyata Semuanya serba lancar ya Ijin nama ibunya lancar Saya pertemukan nama ibu saya juga Kalau soal jodoh sih Saya percayain Firasat ibu saya ya Kalau saat ketemu Feelingnya bagus atau enggak Saya percayain banget Dan setelah Fahni ketemu ibu saya Saya tanya gimana mah Firasat gak mau Jadi lanjutin 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 Setahun kemudian Juni 2015 Kita tunangan Dan bulan kemudian Disinilah kita Ya kurang lebih gitu Nggak pernah yang Berpikir Atau keraguan tuh Nggak ada Bener-bener Lancar hamlillah Peleng gitu Dan semua orang juga Sepertinya Firasat juga bagus Feelingnya bagus Dan mendukung Jadi Yaudah lanjut aja Bulan madu Itu agaknya menjadi Pertanyaan yang lumrah Bagi setiap pasangan Yang baru menikah Namun untuk menjawab Pertanyaan yang satu ini Pemain film 5 cm Itu bertutur Bahwa ia terpaksa Menunda momen tersebut Tetapi kabar baiknya Ia dan Fahni Tidak akan menunda Soal momongan Melainkan pasrah Kepada sang pencipta Kapan waktunya Mereka siap Diberi titipan Terindah tersebut Kita juga Nggak pengen kelamaan Karena Pak Arfi Itu memang Cenderung cepet Kita 6 bulan Mempersiapkan ini Tapi ternyata Agak kecepetan juga Karena kita juga Mencari rumah Rumah tinggal Karena Fahni kan Orang Jogja Nggak punya rumah disini Jadi ya Kita nyiapin resepsi Dan nyiapin rumah tinggal juga Ternyata itu Rumah sih paling susah Nyalainya Kan jodoh-jodohan juga ya Dan akhirnya Honeymoon Keskit Kita mau honeymoon kemana nih Wah belum bisa fokus nih Mesti banyak yang harus Diurusin gitu Akhirnya Memang belum ada rencana sih Yang penting sih Pasrah sama Tuhan ya Tuhan yang tahu Kita pantasnya Dikitipin berapa Tapi saya tentunya juga Diskusi dulu sama Fahni Karena dia yang akan Mengandung Tapi kita sih Berusaha mengejar pasrah Sepasrah-pasrahnya Jadi Sebagaimana Tuhan Ngasih lah Kita nggak mau menunda Tapi juga Berusaha untuk tidak Berharap Terlalu tinggi Yang penting Kita pasrahin aja Senang juga Dapat sama Terlalu tinggalkan Dan akhirnya Kita dapat juga Alhamdulillah Senang Emang gue Emang Niatin hari ini Datang ke Peti Karena Aku juga kain Ketemu rewini Sama temen-temen Pujar Matahari Ketemu rewini Ketemu rewini Tempat punya anak Sukses dan Selamanya Amin Amin Sama temen-temen Sama temen-temen Terima kasih. Terima kasih.